hai oke hello guys welcome back with me di channel o2 gaming project ya guys ya jadi di video kali ini gue bakal kasih tahu tips tips dan trik serta bagaimana menggunakan hero yang baru revamp ya guys ya penasaran dengan hero apa kita lihat disini hero nya adalah alpha ya guys ya oke guys sebagaimana yang kita tahu sebelum revamp itu alpha udah banyak dapat buff ya guys ya terutama di pasif di skill-skill nya itu sudah banyak dapat buff dan sekarang ditambah di page kali ini kita dapat revamp lagi dari alpha yaitu revamp dari ulti nya ya guys ya oke sebelum kita bahas tentang revamp dari ulti nya kita lihat dulu ya bagi yang belum tahu pasifnya alpha itu setiap kali alpha menggunakan skill dia memanggil beta untuk menyerang dan meninggalkan mark pada target beta akan menembakkan 3 laser strike setelah mencapai 2 mark oke guys ya bagi yang belum tahu beta itu apa beta itu pesawat yang ngikutin alpha ya guys ya oke 2 laser strike pertama beta masing-masing memberikan 50 plus 70% extra physical attack through damage sakit guys ya dan mengurangi movement speed target secara singkat dan yang akhir adalah serangan yang memberikan AOE yang memberikan 50 plus 130% extra physical attack through damage wuhh mantap guys ya yang paling mantapnya ini dari skill dari pasifnya ini dia bisa mengurangi movement speed ya guys ya jadi kita bisa kejar terus targetnya oke guys kita langsung ke revamp skillnya ini aja guys ya yaitu berada pada skill ultimate nya guys ya oke di skill ultimate nya ini yaitu namanya alpha charge ya guys ya alpha charge alpha memerintahkan beta untuk menyebabkan efek stun kepada lawan serta menyebabkan efek airborne ke arah tujuannya kemudian melakukan beberapa serangan laser di lokasi target oke seperti ini guys ya gambarannya oke dia ngangkat di smackdown terus langsung di tembak tembak sama betanya ya guys ya ini sakit banget guys setelah setelah ulti ulti ini ulti ini bagusnya kita langsung skill 1 guys ya di skill 1 nya itu alpha melakukan splash ke depan beta akan mengikuti jejaknya untuk menembak lawan nah disitu dia dapat pengurangan movement speed ya guys ya bagi siapa yang kena skill satunya setelah ulti skill 1 kita bisa skill 2 itu dijamin musuhnya sekarat guys oke kita udah bahas tentang revamp nya lanjut kita langsung ke dalam match nya aja guys oke guys kita langsung ke dalam match nya aja oke guys oke jadi ini gue lupa record guys ya jadi pas gue main itu taunya record nya gak bakal pencet guys ya sadar sadar gue tuh pas di pertengahan match jadi yaudah lah gue record dari replay nya aja guys ya oke disini gue main solo ya guys ya kita dapet alpha kita main offline disini ada sun kita lawan sun guys ya di offline ya guys ya oke temen kita ada zilong sebagai hyper nya ada leslie ada ayudora dan tank nya ada gantot kaca guys oke karena disini kita lawannya adalah sun gue bakal kasih tau full build nya guys ya oke tonton terus videonya jangan sampai di skip skip biar kalian gak ketinggalan cara mainnya guys beserta full build nya untuk lawan sun ini guys oke enter pemertama gue beli sepatu guys ya biar kita gak ngejar nah disini gue aktifin skill 1 dulu guys ya karena gue tau sun itu pasti bakal up skill 1 dan 2 nya itu yang sinkron gue jadi bakal up skill 1 karena untuk jarak jauh bisa guys ya kita bisa cicil cicil cloningannya dan kita kalo misalkan berhasil ngebunuh cloningannya itu kita dapet gold ya guys ya itu menguntungkan banget guys karena sun itu di awal-awal pasti dia main jauh mau ngular-ngular misklon nah disitu kesempatan kita buat farming guys kayak gini nih guys nah tuh dapet 25 gold kan itu untung banget kita guys karena kita disini main solo 1 vs 1 ya bisa dilihat sendiri jadi sunnya baru level 3 guys ya baru nah baru up level 4 ya sementara kita udah level 5 guys tinggal level jauh udah guys cicil cicil lama kita guys nah kita dapet goldnya lagi oke kita ulti aja dia nah untuk item pertamanya disini gue pake item terbaru guys ya item terbaru di patch ini untuk alpha itu namanya apa ya war war x apa-apa gitu guys pokoknya item baru physical guys kita beli item itu aja disini kita gak beli bloodlust ya guys ya kita udah gak perlu pake bloodlust lagi oke kita angkat aja guys nah mantap kan ultinya main smackdown kita ulti guys oke kita clear lane dulu farming clear lane nah mana kita habis guys kita recall dulu guys ya kita recall dulu guys ya oke oke wah kayaknya bisa langkat guys udah ngaruh guys kita pake pembalasan guys buktikan nah lumayan dapet gold kan guys itu bisa memperkaya kita guys mundur dulu kita tarik dulu kita cicil cicil-cicil aja pake skill 1 dan gak kena guys ya oke kita farming dulu kita dapetin exp dulu guys ya kita butuh exp nih sambil farming sambil nyari darah guys ya kita balik lagi cicil-cicil lagi hop mantap oke ajar terus guys jangan kasih kendor skill 1 ah gimana guys gimana-gimana alpha revamp ini guys gak usah takut guys ya kalau misalkan musuhnya itu pick sun ya kita pick alpha aja oke disini kesalahan teknis guys ya gue malah ulti ke dalam tower oke dan untungnya hyper kita pinter ya guys ya disini gue main solo dan kebeneran dapet timnya yang ngerti guys ya belum ngerti dia roaming tanknya roaming mage-nya roaming mm-nya dikasih farming diatas oke secara keseluruhan kita udah menang lawan sun ya guys ya lawan sun oke alpha 2 buka ulti kita ulti aja guys nah 2 hero kena sunnya tewas lanjut guys towernya udah gak ada kita gas aja gak dapet guys aduh apa sih oke dia gak mau pulang ya nyari mati dia guys nah gimana tuh mages kalau kena ulti gue tuh pasti modar guys nah disini kita kalau misalkan spam-spam skill kalau bisa pakai skill 2 nya itu kita arahin guys ya jadi skill 2 nya itu kita pakai bisa sambil gerak guys bisa sambil jalan usahain kena karena kalau gak kena ruby kita guys oke kita dapet keurengan nih oh gak dapet mundur aja mundur jangan memaksakan oke high ground nya kita udah menang guys ya tinggal kita mempertahankan aja sampai akhir oke kayaknya sunnya udah frustasi nih guys yang gak mau kebawah-bawah dia oke oh gak bisa gak bisa temen kita mundur guys kita maju kita yang koit nanti oke kita kebawah lagi tugas offlaner itu jangan lupa guys ya kita jangan kelamaan roaming roaming itu perlu cuman jangan lupa untuk balik lagi ke land kita oke disini kita paling kaya guys ya duit kita 5500 mantap ya kita singkat aja deh guys oke dia udah ulti udah skill 2 kita ulti ah balas kita buka pembalasan ah mamam kau ayo mau kemana wah dia balik lagi nyari perkara dia nah oke ya bisa kita bawa kesini guys biar kita bisa lap steel nah kita angkat lagi guys gimana tuh guys peribat kan shoot nah jadi gitu guys ya kita pake skill 2 nya itu usahain harus kena jangan sampe kegocek oke disini peran kita udah berhasil guys ya kita di bawah udah dapetin 2 tower dia itu bisa memper mempermudah temen-temen kita untuk farming untuk zoning aja sih nah kita cari kerusuhan aja colek-colek bugnya nah oke 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 kita tunggu temen-temen kita masuk nah jilong udah masuk kita maju gatet juga udah masuk kita buka bulki wah lampret kita miss guys ya nah oke disini gua masih selamat oke kita cari HP dulu oke ada idora ada idora disini kita mengintai dulu guys sama yodora yodora dapet turn kita hajar oh iya untuk itemnya itu di item pertama gua pake warrior boots guys ya sepatu yang buat physical physical defense warrior boots terus terus langsung gua bikin item baru itu yang namanya gua lupa guys ya untuk yang kedua karena kita lawannya soon walaupun kita menang di awal itu kita jangan jangan ngeremehin guys diliat game soon itu bisa bahaya banget ya jadi gua bikin si halper oke buat yang gak tau si halfcord itu apa itu yang baru itu apa oke tonton terus video gua guys ya nanti di akhir game gua bakal kasih tau full buildnya oke oke dari sini luar guys ah sekarat lu guys oke kita maju aja yang penting kita menang nice wipe out guys gimana guys satu tuker lima itu worth it guys ya oke disini kita lihat gilongnya ngepush guys ya bagus banget dia ngepush dia masuk sendirian dapetin soonnya keren keren disini komunikasinya lancar nih guys ya jarang-jarang loh kita main solo dapet timnya yang ngerti gitu guys ya oke kita baru respon lagi wah eme-eme kita diculik guys kita balikin mamam tau ya emang enak di smackdown sama apa kita kalau clear minion juga usahain 3 wave minionnya kena guys ya kalau darah kita lagi sekarat kita skill 2 ke minion kena banyak itu lap stillnya jelas guys ya oke kayaknya teman-teman kita mau war kita standby kita standby kita ulur lagi guys tank kita mati guys jangan juga banyak oh mereka mau maju gak jadi oke kita zoning aja dulu clear wave clear wave nah jangan lupa lihat minimap guys ya kalau main itu kita gak dikatain buta mad karena itu penting nah disitu saya udah masuk guys ya oke kita diselamatin sama Franco ah nah kita maju aja guys oke ini gini guys skill 2 nah kena semua gimana guys lap silah kenceng kan bisa mati kita guys nah nice ah gak kenal di rado rico oke ini kayaknya ngelort ngelort juga bagus nih guys kita ngelort aja guys ini mm-nya kurang peka guys ya di situasi kayak gini harusnya dia nyamperin kita guys dia malah farming di dangle kita bisa ya berdua aja sama gato kita ngelort oke lordnya udah dapet kita clear wife nya dulu guys jangan lupa kalau misalkan kita dapet lord itu usahain wife minion nya itu kita clear kita buka biar jalannya barengan guys ya karena kalau wife minion itu jalannya barengan itu ngerepot buat musuh minion yang gede-gede dateng secara bersamaan mereka repotkan mau clear yang mana dulu nih gitu oke busanya disitu udah buka kita pisahin dulu valenya guys kita pisahin nah biar enak keluarnya temen kita nah baru kita maju guys kita ulti aja buat deketin nah dapet kita dapet oke 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 auto menang ya dan bisa-bisa kita juga MPP nih guys kita udah ngekill 11 mati 2 asis 8 oke kita komen dulu guys skin haya bagus tuh ya oke guys jadi segini aja videonya guys ya untuk buildnya sebentar guys oke kita victory nah ini dia untuk buildnya guys ya untuk buildnya build pertama warrior boots kedua yang item baru ini guys nih gue lupa namanya lagi aduh gara-gara di replay gue jadi gak bisa ngeliat namanya sorry untuk item ketiganya gue beli si halper langsung item defense nya gue beli dominan ice dari dominan ice langsung gue ke BOD guys ya dari BOD langsung ke immortal kalau perlu immortal dan kita lihat jadi itemnya 5 ini guys ya yang terakhir itu itu immortal guys cuman belum jadi aja keburu kita victory guys ya oke kita lihat disini musuhnya RRQ Prabowo ya guys ya yang skinnya bagus itu dapet coklat nah sunnya kita lihat guys 171 gak bisa berkutik dia guys pakai build ini oke menurut gue ini build worth it banget kalau misalkan lawannya lawan-lawan lifesteal ya guys ya kayak sun kayak dirot kayak yuzhong ini worth it banget menurut gue oke guys segini aja video dari gue guys ya jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like video ini kalian bisa komen kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan juga jangan lupa subscribe channel ini guys ya agar channel ini bisa lebih berkembang dan maju lagi guys oke guys segini aja video dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton!